Sementara itu Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis terhadap empat terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam memori banding yang akan diajukan, Kejaksaan Agung akan menguatkan vonis yang dijatuhkan pada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Kepala Pusat Penterangan Kejaksaan Agung, Ketua Sumedana, menyatakan Kejaksaan Agung juga menyiapkan kontra memori banding. Kontra memori banding memuat bantahan atas isi memori banding yang diajukan Verdi Sambo CS. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Verdi Sambo. Sedangkan istrinya Putri Chandrawati di vonis 20 tahun penjara. Sementara Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf masing-masing menerima vonis 13 dan 15 tahun penjara. Jika terdakwa menyatakan banding, maka penuntut umum wajib hukumnya untuk banding. Sehingga yang terjadi apa? Kita harus membuat memori banding dan kontra memori banding. Apa isinya? Jadi memori banding itu tidak harus membantah apa yang ada dalam ponis pengadilan. Tetapi bisa juga menguatkan ponis pengadilan itu. Mana tahu ya, ada fakta-fakta hukum, ada pertimbang-pertimbang hukum yang belum terakomodit di dalam ponis pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu loh. Ya kan? Bisa menguatkan. Itu loh. Tidak harus, wah saya tidak setuju dengan ponis. Tidak seperti itu ya. Untuk kontra memori banding, ya tentunya kita menunggu memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan pendasar hukum. Apa saja isinya di sini? Tentu saja isinya adalah dalil-dalil yang membantah memori banding yang diajukan oleh terdakwa dan pendasar hukum. Itu yang membedakan. Sementara itu, Mahkamah Agung memastikan tak akan ada intervensi dalam upaya banding yang diajukan Verdi Sambo CS. Curbicara Mahkamah Agung Soeharto menyebut, semua ponis yang dijatuhkan hakim baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung bebas dari intervensi. Hal ini telah diatur dalam kode etik hakim. Sementara 3, 2, 1... Sementara 3, 2, 1... Selamat menikmati.